Papan Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum mulai membuka masa penyerahan syarat dukungan bagi bakal calon perseorangan sejak 19 hingga 23 Februari mendatang. Rabu kemarin, pasangan independen Anang Misran dan Ahmad Pirdaus datangi KPU Banjarmasin serahkan syarat dukungan. Keduanya percaya diri mampu menangi Pilwali tahun ini. Iring-iringan 20 unit becak serta beragam materaksi beramben, Arian Hayang dan Handrah mengiringi pasangan Anang Daus menuju kantor KPU Banjarmasin Rangku Siang. Atraksi dan Iring-Iringan ini sempat menjadi perhatian masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang beritas. Pendantangan kedua pasangan ini guna menyerahkan sebanyak 39.000 kopi KTP warga Banjarmasin sebagai syarat dukungan maju di pemilihan wali kota melalui jalur independen. Syarat dukungan diterima langsung Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiyati Wardah didampingi komisioner lainnya. Bakal calon wali kota Anang Misran optimis bisa lolos verifikasi dan percaya diri mampu mengalahkan bakal calon lainnya termasuk sang pertahanan jika kembali maju. Kemarin kita masukkan ke SIPOR itu Rp 43.000. Setelah di mengenai jaringan apa semua, dia Rp 39.000. Tandainya kita khawatir kalau terjadi apa yang saat ini dialami oleh pasangan yang lain. Tapi sampai jam 2 malam tadi, tetap bertahan di angka 30.000. Artinya datang poin ini Rp 13.000. Kita hari ini menyerahkan retak. Bismillah, kalau misalkan saat ini terpilih, maka kita akan banyak akan melakukan perubahan-perubahan terhadap program. Yang atas ini sudah baik, tapi akan kita upayakan lebih baik lagi. Sesuai peraturan KPU Pusat Batas Minimal untuk syarat dukungan bagi bakal calon persorongan di Pewari Banjarmasin, yakni 38.000 kopi KTP. Dukungan syarat itu akan diperifikasi secara administrasi dan faktual untuk mencocokkan data silon. Kita punya tim, karena ini hal pertama kita belum tahu memastikannya berapa. Karena yang kita peksa adalah 38.000 hingga KTP. Dan itu melihat, yang dilihat adalah apakah ada tempelan KTP-nya dan juga tanda tangan si pendukungnya. Jadi gitu, jadi mungkin beberapa jam teknisnya belum tahu. Yang pasti membutuhkan waktu yang banyak. Proses verifikasi administrasi dan faktual berlangsung hingga Juni yang datang, sebelum dibukanya masa pendaftaran bagi bakal calon untuk jalur Indian Pengkels maupun melalui partai politik. Dari Banjarmasin, Jinal Hakim, AINews melaporkan.